Line-up dan susunan pemain Timnas Indonesia vs Turkmenistan dalam ajang FIFA Matchday hari ini, perubahan formasi Shintayong. Pertandingan Timnas Indonesia vs Turkmenistan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 8 September 2023, pukul 19.30 WIB. Shintayong akan menyesuaikan line-up Timnas Indonesia menyusul 4-5 pemain yang mengalami cedera, Shane Patinama, Yaakob dan Yance Sayuri, Dimas Derajat, hingga satu lagi dikabarkan mengalami cedera ringan Riki Kambuaya. Shintayong memang tak memanggil pemain tambahan, dia hanya menarik tiga pemain Timnas U23 Indonesia yang masuk line-up Swat Senior, yakni Donitri, Zaki Asraf, dan Dewangga. Mereka yang cedera sederet pemain yang bermain di lini depan, sementara pemain pengganti dari usia yang lebih muda mayoritas bermain di setengah lapangan, baik di lini tengah dan lini pertahanan. Di lini depan hanya menyisakan Dendi Sulistiawan dan Aji Kurnia sebagai seorang striker. Melihat statistik musim ini, soal produktivitas gol maupun asis di Liga 1 musim ini, keduanya tak cukup menjanjikan, angka terbesar oleh berasal dari winger, Stefano Lilipali. Mantan pemain Utrecht yang kini memperkuat Borneo FC itu sudah mengemas lima gol dan enam asis. Jika Stefano Lilipali dimainkan di posisi sayap kiri, otomatis di sisi kanan ditempati oleh Aji. Formasi tiga atau lima back untuk meredam adangan pemain Turkmenistan bakal mengandalkan serangan balik atau transisi yang cepat dari lini pertahanan ke lini depan, Aji bermain dengan karakter tersebut di Dewa United. Dia bekerja sama dengan Alex Martins untuk saling bertukar posisi, tengah sayap. Lalu menusuk ke kotak penalti untuk memberi ancaman, jika bermain melebar memanfaatkan ruang, Aji bisa mobile untuk mengalirkan ke Fano. Jumlah asis Fano jadi yang terbanyak, enam, sementara Egi menghasilkan masing-masing dua gol dan asis di Liga 1 musim ini dalam sebelas pekan. Artinya tim Nas Indonesia punya kekuatan dari sektor sayap yang bisa memberikan peluang gol dan peluang asis. Selain mereka, tim Nas Indonesia tak kekurangan stok dengan adanya Adam Alis, Sadil Ramdhani, dan Rian Kurnia. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menempati posisi striker, Dendi atau Aji? Dua pemain yang memiliki karakter permainan cukup berbeda, mengandalkan Dendi yang bisa membuka ruang, atau bertumpu pada Aji yang punya kecepatan lebih baik. Lini tengah bisa jadi kuncinya, siapa aktor yang bakal dimainkan Shin Taeyong sebagai gelandang kreatif untuk mengatur ritme dan kreasi serangan selain Mark Klok yang selama ini jadi tumpuan. Begitu juga dengan adanya Sandi Walsh yang menempati back sayap, akankan pemain Liga Belgia ini mampu tampil sebagai pembeda dalam laga nanti, Prediksi Line Up Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, Jordi Amat, Andi Setio, Fahruddin, Asnawi Mangkualam, Edo Febriansyah, Rahmat Irianto, Mark Klok, Stefano Lilipali, Egi Maulana Fikri, Dendi Sulistiawan. Terima kasih telah menonton!